Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah masuk kepada bulan Agustus Tak terasa ya kan Dan Indonesia di bulan Agustus ini sangat-sangat wow sekali Karena merupakan bulan kemerdekaan negara tercinta yaitu Indonesia Tepatnya pada 17 Agustus ya teman-teman Jadi buat teman-teman semua yang mau jalan-jalan ataupun mau berlibur ke Indonesia Usahakan di bulan Agustus Karena banyak aktivitas ataupun acara-acara yang menarik Terutama istilahnya banyak sekolah-sekolah yang mengadakan macam gerak jalan Atau karnaval juga Dan juga banyak sekali ya kesenian-kesenian disitu Di bulan Agustus ini banyak ditunjukkan, ditampilkan ya Kepada masyarakat seperti itu guys Dan juga di setiap sekolah, di setiap kota pasti ada upacara Ya upacara bendera merah putih Ataupun upacara kemerdekaan Indonesia So sangat-sangat seronok sekali guys Jadi buat teman-teman semua yang dari Malaysia, Brunei, Singapur, Taiwan, Thailand Mana-mana lah ya kan, Filipin juga ya kan Pokoknya yang tengok video ini jangan lupa Kalau nak ke Indonesia di bulan Agustus lagi seronok ya Nah disini guys ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Salah satu video daripada Melaka TV Yaitu umat kilau buat kejutan di kejuaraan penca silat Wow ada kejuaraan penca silat di Malaysia guys Saya penasaran sekali ya Dulu-dulu saya sudah pernah react istilahnya kersani ya Kalau tidak salah Itu salah satu film ya Film pendek yang menurut saya keren-keren banget teman-teman So saya penasaran sekali kejutan emat kilau di kejuaraan penca silat di Malaysia guys Wow keren banget sih Karena film emat kilau ini kan membangunkan ya Membangunkan semangat juang Semangat istilahnya yang ada dalam diri kita Terutamanya orang-orang Malaysia Orang-orang Melayu Yang mana istilahnya silat ya Ataupun istilahnya semangat juang itu pasti ada dalam dirinya Karena setiap negara itu berjuang untuk melawan penjaja Seperti itu guys Dan ya langsung saja saya sudah penasaran Apa yang ditampilkan oleh abang mat kilau ya kan Nah disini abang mat kilau lah kita tengok ya kan Semoga gak iklan kayak kemarin Oke jom kita tengok videonya guys Let's go Wow teriaknya histeris guys Oh guys Disini disebutkan ya oleh abang ini Yang ya berperan sebagai mat kilau Dan memang Masya Allah Apa yang disampaikan sangat-sangat bagus sekali guys disini Ini mungkin puisi atau pesan ya Saya juga kurang faham juga Jadi kekuatan daripada orang Melayu itu Bukan daripada istilahnya senjatanya Tapi kebijaksanaan dan takwanya kepada Allah SWT ya Allahuakbar Tagbir Oh serontak guys Jika hidup ini kita mengejarkan duniawi Tidak diutamakan umrawi Maka kita adalah hamba Ataupun insan yang sia-sia Yang tidak bermanfaat kepada maha yang isi Oh guys Disini disebutkan kalau kita istilahnya Tidak mengejar Ukrawi akhirat Maka hidup kita sia-sia Dan ini sangat-sangat betul sekali ya Sesuai daripada apa Yang disampaikan oleh orang-orang dahulu Bahwasannya kita hidup di dunia hanya sementara Jadi jangan terlalu tamat terhadap dunia Akan tetapi Pikirkanlah ya tentang akhirat Bahwasannya kehidupan akhirat itu kekal selama-lamanya Dan kita akan merugi Kita akan sia-sia hidupnya Apabila kita hanya mengejar dunia Tanpa mengejar ukrawi Ataupun akhirat Jadi perbanyaklah amal kita guys Oh Allah Teriaknya hisris banget guys Takkan hamba Duduk berdiam diri Melihat apa yang mereka laksanakan Lakukan kepada bangsa Oh Masya Allah Orang Melayu tidak akan kekal mulia Dengan adat Kesultanan Dan budaya semata-mata Tetapi ia akan kekal mulia Dengan berpegang dengan akidah Berpegang tegur Dengan Islam Agar ia terletaklah Sebenak-benaknya Orang-orang Melayu Oh Dalam banget Masya Allah Ya jadi bukan karena kesultanan dan budaya Ya akan tetapi Yang lekat kepada kita adalah agama Dan akidah Itulah yang menyatukan kita Sama halnya dengan kita Ya Indonesia Malaysia akan bersatu karena agama Bukan Karena Apa-apa Karena kita berjuang Hanya memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah Ya sejarah itu tidak akan lekang Dengan agama Jadi kalau kita istilahnya belajar sejarah Mengkaji lagi sejarah Mendengarkan sejarah-sejarah Maka perjuangan nenek moyang kita Hanya untuk memperjuangkan Martabat Negara kita Dan juga agama yang dianud Yaitu agama Islam Masya Allah Wah Silat itu adalah warisan leluyung Betul Silat itu adalah jubah Silat itu adalah kain kapal Wah merinding guys Takkan hilang silat Di mata dulu Oh Wahai Assalamualaikum muslimi dan muslimat Allah Adalah kekuatan kita Untuk mencari kekuatan Carilah Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh guys merinding guys Ya Allah Di terakhir-terakhirnya itu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahu Akbar Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha kuat Maka kita dekatkan diri kepada Allah Agar supaya menjadi kuat juga guys Jadi setelahnya Allah memberikan kekuatan kepada kita Dalam menjaga iman dan Islam dalam dedak kita Jangan sampai istilahnya tercompang-campingkan Dengan adat budaya kebarat-baratan Tanpa ada dasar agama Islam Maka daripada itu Saudara-saudara aku Ya Allah Terbawa aku guys Ya Allah Memang bagus banget Saya dari dulu istilahnya pencinta Daripada puisi Ataupun pesan-pesan Macam yang disampaikan oleh abang ini guys Jadi pembawaan Penghayatannya sangat-sangat Bagus sekali Dan apa yang disampaikan Menusuk ke dalam hati Jangan sampai istilahnya kita itu Menjadi orang yang sia-sia hidupnya Karena tak pernah memikirkan Uharawi Allahu Akbar Ya Allah Asli merinding banget guys Asli merinding Ya Saya aja yang dari Indonesia merinding guys Mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Matkilau Abang Matkilau lah ini Allahu Akbar Apalagi kalian yang orang-orang asli sana Asli tempatan Ya orang-orang Melayu Allahu Akbar Betapa merindingnya ketika mendengarkan Puisi Ataupun apa yang disampaikan Nasihat yang disampaikan oleh abang Matkilau ini Allahu Akbar Allahu Akbar Yang terpenting adalah Kita harus menjaga Warisan nenek moyang kita Yaitu silat Ya jangan sampai istilahnya silat ini punah Jangan sampai silat ini tergurus oleh zaman Sehingga anak-anak muda sekarang Tak peduli dengan silat lagi Karena silat adalah warisan leluhur kita Di Indonesia maupun Malaysia Kalau yang dikatakan oleh abang Yayan Ruhian Silat adalah silatul rahmi Jadi ketika kita beragama Islam Maka kita akan menjungjung tinggi silatul rahmi Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kita Menjadi kehidupan yang damai Tentram Nyaman Dan selesa Oke guys karena video ini sangat-sangat Menggebu-gebu Dan banyak histeris orang juga Maka kita sempatkan dulu Untuk membaca komentar Daripada netizen-netizen Allahu Akbar Gagal part jerit-jerit 2 Semoga kita diberi hidayah Dan diberi semangat Yang tak pernah hilang Untuk memperjuangkan bangsa Dan agama Insya Allah Meremang bulu romaku Bila adi putera kata Kekuatan terletak pada Allah SWT Aura Wata'amat kilau Masih power ke adi Hidup Melayu Bismillah Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Junjungan Rasul Pesuruh Allah Nabi Muhammad Salawat dan salam Allah Keatasnya Melayu dan pesuruh Allah Tidak dapat dipisahkan Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli Wasallim Wa barika alaihi Allahu akbar Banyak sekali komentar-komentar Disini guys Dan Kenapa awak jerit-jerit Baru na'fil Allahu akbar Allahu akbar Betul ketika awal Kenapa jerit-jerit Gak Gak Kayak 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 Belum masuk kita guys Tapi ketika mendengarkan Betul-betul Menghayati apa yang disampaikan Oleh abang adi putera tadi Ya kan Maka Disitu guys Allahu akbar Sangat-sangat Allah Bikin merinding Asli bikin merinding guys Oke Ya Mungkin itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan tetap Islam Adalah Agama kita Dan jangan sampai Kita terlena oleh dunia Sehingga kita lupa Dengan akhirat Karena kehidupan yang sebenarnya Adalah kehidupan Ketika kita Setelah mati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!